Intro Assalamualaikum Waalaikumsalam Hei, gimana mas kabarnya? Alhamdulillah pak Kayaknya agak lemes, belum sarapan Belum pak Mas Rofiq habis nonton bola Kok tau pak nama saya pak? Itu ada tuh di nempeknya Namanya disitu Semalam habis begadang pak Di rumah sakit Oh gitu, siapa yang sakit? Anak saya pak, kena muntaber Muntaber? Ya Allah, nampak cepat sembuh ya Terima kasih pak Kamu masih betak kerja disini gak? Hah? Udah tuh ada bos dateng Bukain pintu Kasih hormat Malah enak-enak nyanyi kamu Maaf pak Saya tidak tahu kalau bapak datang Sekali lagi saya minta maaf Maaf, maaf Enak aja kamu ya Kalau kamu mau Hah? Awas Kalau kamu masih berbuat seperti ini Saya pecah Kalau bos yang dulu Baik mas Waktu anak saya Kena penyakit nantaber Saya gak minta Mereka kasih duit Coba kalau bos yang sekarang Kalau saya ingin kasih hormat Saya mau diomeli nabisah-abisah Sahabat wisata hati Yang mau kita bahas Pada tayangan kali ini adalah Apsus Salam Apsus Salam Bagaimana kita sebagai seorang Hamba Allah yang beriman Yang mengaku muslim dan muslimah Ya Bisa menebar salam Menebar kedamaian Menebar kesejahteraan Menebar manfaat Menjadi yang paling pengguna Kalau kita merujuk pada Ungkapan Imam Ali Yang sudah kita pelajari Di segmen awal Bahwa Manusia itu dilahirkan Menangis Dan di sekelilingnya Tertawa Menyambut gembira Kalau ibaratnya orang Nantor gitu ya Ketika diterima di kantor Untuk pertama kali Teman-teman itu pada gembira Gitu loh Eh Kalau kita keluar Teman-teman pada nangis Lanjutan dari Ungkapan Imam Ali Ini adalah Ihris Ihris Yabukuna Yabukuna Hawlaka Dohikan Masrura Kalau bisa Kalau bisa Kita ini Meninggalkan kantor Ya Dalam keadaan tersenyum Lalu teman-teman kita Menangis Menangis Kenapa sih Ente Pogi Kenapa sih Ente meninggalkan kami Gitu Kalau anda adalah Orang tetangga Ketika masuk Menjadi anggota Komplek yang baru Tetangga-tetangga Pada senang Ketika anda Pergi Pindah Kalau bisa Jangan ada yang begini Alhamdulillah ya Dia udah pergi Wah Bercelaka tuh Berarti kita Enggak begini nih Tidak terjadi nih Absaussalam Tidak terjadi Ini Jagal Kita turun ke kantor Dari mobil kita ini Kita jagoan nih Kita pimpinan Kita bos Lalu kita lihat Ada tukang sapu nih Di depan kantor kita Office boy Gak apa-apa dong Kita yang duluan Menyapa office boy kita Nah dia Absaussalam Assalamualaikum Pak Zenal Ya Allah Bapak Kenal saya Iya Ada tulisannya Zenal Senang loh Karyawan senang tuh Karyawan yang kecil Di sapa yang tinggi Bada Masya Allah Senang ya Minta ampun Apalagi kalau kita bilang begini Anak-anak bagaimana di rumah Ya Lagi pada sakit Pak Oh Ya sudah Nanti Ke ruangan saya ya Ada apa ya Pak Keruangan saya aja Begitu Kemudian Kita punya Office boy yang namanya Zenal Barangkali begitu Maaf kalau nama Anda Zenal Dia datang Kita bilang Pak Ini buat Dia berobat Anak bapak Wah Nanti Zenal itu ya Akan mengenang Jasa situ Kalau situ nanti pindah Ya Di jabat Sama orang lain di kantor itu Maka dia akan membandingkan Oh Enakan yang dulu ya Subhanallah Jadi deh tuh kita Absus salam Nih Easy Islam nih Islam musuh Kayak begini nih modelnya nih Dan insya Allah Pemirsa Ya Sahabat bisa taati Insya Allah Habis segmen yang berikut ini Kita insya Allah Makin Apa namanya Coba dalemin Bagaimana Kemudian Tips dan trik Kita menjadi Hamba Allah Yang berguna Silahkan